Seni sebagai Pasat Mian Jadi Pasat Mian itu adalah bahasa Sansekerta Yang lalu diangkat menjadi bahasa Jawa kuno Kemudian bahasa Bali Artinya adalah persatuan unsur-unsur Atau sat yang disatukan Dengan kata lain Pasat Mian itu adalah Menyatunya unsur-unsur yang berbeda Di dalam satu wadah Pasat Mian Pengetahuan pengertiannya adalah Saling asah, saling asuh Untuk mendapatkan satu hasil yang disepakati bersama Jadi saling memberi, saling menerima Saling mengalah demi kemenangan Yang penting segalanya serasi, selaras dan seimbang Itu parasparos Dalam bahasa yang biasa kita sebut Parasparos itu juga merupakan bentuk dari kolaborasi Tidak mungkin ada kolaborasi kalau hanya ada paras Tidak mungkin ada kolaborasi kalau hanya ada paros Tetapi kalau sudah ada parasparos Disitulah ada kolaborasi Hasil dari kolaborasi itu Hasil dari parasparos itu adalah sebuah pasat Mian Jadi ada respon langsung dari puisi ke dalam lukisan Saya merasakan mungkin respon itu bisa diungkapkan dalam satu kata Aku dengar Aku gambar Acara ini melahirkan satu bentuk Bersatunya unsur-unsur kesenian Bersatunya unsur-unsur kesenian Seperti apa pengaruh dan pengaruh itu terjadi Mungkin kita tidak bisa menghitung seperti hitung-hitungan kuantitatif Atau menggunakan sempua di zaman dulu Tetapi kita melihat inilah yang terjadi Yang membuat bersatunya unsur-unsur di dalam satu kegiatan Perayaan kolaborasi parasparos malam ini Mengingatkan kita kembali kepada esensi kesenian Yang memang sifatnya adalah pasat Mian Melukis dan menulis adalah menciptakan makna yang berlapis-lapis Terima kasih telah menonton!